. Satu unit rumah milik Gregorius Ratu di Jalan Melati tepatnya di depan BTKV, RT6HRW3, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND Ludes Terbakar, Jumat, 17 Mei 2024 sekira pukul 20.31 ita. Pada saat kejadian, para penghuni rumah yang berjumlah enam orang sedang tidak berada di tempat dan dilaporkan sedang mengikuti ibadah rosario. Kebakaran itu awalnya diketahui warga setempat yang juga baru pulang mengikuti ibadah rosario. Lurah Mautapaga, Fenantius Anggi kepada Tribun Flores.com mengatakan, Dugaan sementara kebakaran tersebut terjadi akibat hubungan arus pendek di rumah tersebut dan jumlah kerugian material akibat kebakaran tersebut belum diketahui. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pada waktu kebakaran, lima anggota keluarga tidak berada di lokasi sehingga yang mengetahui awal kejadian ini tetangga dan langsung menginformasikan ke damkar sehingga damkar beserta masyarakat melakukan upaya pemadaman. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 22 W. Fenantius juga mengatakan pada saat kebakaran, pihak PLN sigap memutuskan arus listrik guna mengantisipasi meluasnya api ke rumah-rumah sekitar. Dia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan ND Tengah dan dinas sosial kabupaten ND guna melakukan penanganan darurat untuk para korban kebakaran. Pada kesempatan itu, Fenantius juga menghimbau kepada warga Kelurahan Mautapaga untuk selalu memperhatikan arus listrik, rokok serta bahan-bahan yang mudah terbakar saat sedang keluar atau tidak berada di rumah. Dia juga berharap agar seluruh stakeholder terkait di wilayah Kelurahan Mautapaga untuk terus bekerja sama dan menghimbau kepada masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!